Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua orang bisa menjadi wali Allah selama ia mau berusaha untuk menjadi wali, namun tidak untuk menjadi nabi. Seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri, memiliki kemungkinan besar untuk menjadi wali Allah daripada seorang suami. Wali Allah adalah orang yang dijamin masuk surganya Allah. Bagi istri yang menjadi wali Allah pasti dijamin masuk surga. Seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri dan menjadi wali Allah memiliki empat ciri. Ciri ini harus diketahui oleh suaminya, supaya dirinya tidak bersikap sembarang kepada istrinya. Berikut empat ciri seorang anak perempuan yang sudah menjadi istri dan menjadi wali Allah. 1. Menjaga sholat lima waktu Salah satu ciri istri yang ditetapkan sebagai wali Allah adalah istri yang selalu menjaga sholat lima waktu. Seseorang yang mampu menjaga sholat lima waktu di akhir zaman ini adalah orang yang sangat luar biasa. 2. Puasa pada bulan Ramadan Menjaga puasa bulan Ramadan bagi seorang istri dapat menjadikan dirinya mendapatkan predikat kewalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berpuasa pada bulan Ramadan, selama dirinya berniat puasa, pasti akan bisa menunaikannya. Apalagi pada saat itu ada banyak orang yang berpuasa. Seorang istri yang berpuasa bulan Ramadan tidak semudah suami, karena dirinya dihadapkan dengan beberapa rintangan. Di antara rintangannya yaitu hamil, menyusui, dan datang bulan. Istri yang datang bulan tidak diperbolehkan berpuasa Ramadan. Namun, dirinya wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Nah, ketika harus mengganti pada hari yang lain, inilah yang menjadi ujiannya, apakah bisa atau tidak. Oleh karena itu, maka tidak heran jika istri yang mampu berpuasa Ramadan dan mengganti yang bolong sebagai salah satu ciri wali Allah. 3. Menjaga Farji Istilah Farji adalah bahasa Arab yang berarti lubang yang menjadi jalan keluarnya anak. Istri yang mampu menjaga Farji berarti dia memiliki ciri wali Allah. Menjaga Farji dalam hal ini bisa bermakna luas, misalnya menjaga diri dari pandangan lelaki selain suaminya. Istri yang tidak berani pamer foto diri di media sosial, juga salah satu ciri istri yang menjaga Farji. Kecuali jika sangat dibutuhkan, dan tidak bermaksud pamer wajah. 4. Taat suami Ciri yang terakhir dari seorang istri yang menjadi wali Allah adalah istri yang taat kepada suami, selama perintahnya tidak menyalahi syariat. Istri yang taat terhadap suami, tentunya akan melakukan apapun yang diperintahkan suaminya, selama tidak untuk bermaksiat. Selain itu, istri juga bisa dikatakan bertaat pada suami manakala mengingatkan suami ketika melanggar ketentuan Allah SWT. Empat kriteria di atas berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Abdurrahman bin Auf yang artinya. Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda apabila istri menjaga sholat lima waktu. Puasa bulan Ramadan, menjaga Farjinya, dan bertahan taat kepada suami, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Ketika istri telah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun, berarti dia adalah wali Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.